PCNU Kabupaten Tulang Bawang kembali melaksanakan pengkaderan Nahdlatul Ulama, Angkatan ke-16. PKPNU ini dilaksanakan di Kecamatan Menggala yang berlokasi di Pondok Pesantren Bahari Al-Islam pada Jumat 15 September tahun 2023. Kegiatan PKNU ini berlangsung setiga hari dan bertujuan menciptakan kader yang militan, serta mempertahankan tradisi yang sudah diukur oleh pengurus dan sejarah NU. Dalam kegiatan ini hadir PJ Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan dan jajaran serta anggota DPR RI Hanan Rozak. Oleh itu, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama dihadiri kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari pejabat daerah, anggota DPR, serta kepala dinas. Generasi NU setelah anak kita dan cucu kita, kalau tidak ada pendidikan sekarang ini jelas akan tertutus nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keislaman, dan nilai-nilai ke NU-an. Maka saya atas nama pemerintah Kedulang Bawang sangat menyambut baik, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara yang tidak. Meskipun kata Gus Hamid tadi jumlahnya tidak sebanyak di tempat lain, tapi saya yakin Gus, saya yakin Pak Yai, ini kualitas-kualitas ini menjauh, maaf, akan menutupi kekurangan dari sisi jumlah. Kudratul Ikhwan mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan pengkaderan PKPNU ini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kader-kader yang lulus menjadi kader yang militan, serta meningkatkan derajat kopsitas dari personil kepengurusan dinah Datul Ulama. Kemudian, anggota DPR mau ikut, Bunda Evi mau ikut, banyak orang hebat-hebat. Mulai hari ini, sampai dengan penutupan. Saya mohon, jangan Anda merasa di sini sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai Gus, apalagi sebagai pejabat. Hari ini, kita sama sebagai santrinya Pak Hazim Ash'ari. Dari Tulang Bawang, Rahmat Sani Koronalta dan Kilanghuda Arjuna Saburai TV melaporkan.